Intro Sebuah irasionalitas ya, jadi saya heran kalau sampai kemudian ada orang yang sampai pada pemahaman tentang ateisme, ateisme itu yang artinya bahwa dia tidak percaya dengan Tuhan, jadi ateisme itu maksudnya kan begini kan, bahwa dia ingin mengatakan bahwa keberadaannya dipercipta begitu saja, by accident, nah sementara tidak ada akal sehat yang melihat adanya keteraturan kecuali ada pengaturnya, jadi seperti tadi itu, jadi seandainya kita punya kumpulan hurufnya, katakanlah kita punya 1 miliar huruf, ada A, ada B, ada C, ada D, kemudian kita masukkan ke dalam tabung besar, kemudian tabung itu kita putar dan kemudian kita sebar, tidak mungkin huruf-huruf itu kemudian menyusun kata, kalaupun ada ketemu kata ya 1-2 kata, tapi kalimat tidak mungkin disusun, apalagi kemudian kalimat yang bermakna, apalagi kemudian sebuah alenia yang bermakna, apalagi satu buku yang kemudian ada pendahuluannya, ada daftar isinya, kemudian tidak mungkin itu, jadi halnya sederhana saja, tidak mungkin sementara akal sehat, jadi akal sehat ini menolak, kalau seandainya ada buku tercipta dari ribuan huruf yang di, yang dikatakanlah yang diputar dalam sebuah tabung tertentu, kemudian keluar menjadi satu buku yang ilmiah, yang bahasanya indah, sastra, ada temanya, kemudian tidak ada orang yang percaya itu nah, kalau hal yang seperti itu tidak bisa dipercayai, maka sebuah keanehan ketika ada manusia yang melihat nah, keteraturan yang luar biasa ini, kemudian dia memaknanya ini adalah sebuah eksiden yang terjadi begitu saja jadi, ateisme dalam pandangan saya adalah irasionalitas, ketidakwarasan baik, terima kasih untuk jawaban dari Bapak Hatip untuk pertanyaan dari kami selanjutnya bagaimanakah agama Islam itu mendorong para peniputnya untuk hidup bergantungan dengan agama lain dan untuk dari pandangan Bapak, untuk pandangan Bapak sendiri bagaimanakah pandangan Bapak itu tentang isu kenapa kok ada umat beragama yang memutuskan untuk bukan beridup bergantungan, tapi disuruh meneror umat agama lain seperti itu ya, terima kasih, ini pertanyaan yang bagus jadi, sebenarnya aneh kalau ada orang yang beragama kita jangan kalau orang beragama, orang yang berakal saja kalau dia tidak toleran itu aneh nah, kalau ada orang yang beragama, kemudian dia tidak toleran, itu jauh lebih aneh ya, karena begini Tuhan itu, ketika mencipta manusia, manusia dikipta bebas ya, karenanya Tuhan bahkan tidak memaksa manusia untuk beragama bahkan tidak memaksa manusia untuk meyakininya jadi Tuhan sendiri tidak memaksakan agama ini Tuhan juga tidak memaksakan keimanan, karena banyak manusia yang tidak mau mengingat dirinya dengan Tuhan tidak mau mengingat dirinya dengan agama karena memang Tuhan menciptakan manusia bebas aneh kalau kemudian ketika Tuhan yang menciptakan manusia dengan kebebasan kemudian ada hamba Tuhan yang memaksa hamba Tuhan yang lain jadi itu sudah sesuatu yang yang merupakan keanehan memang kita harus apa namanya harus akui ada orang-orang ini bukan hanya dari agama Islam agama apapun yang mereka memahami agama dengan fanatisme dan fanatisme melahirkan ekstremisme jadi cara pandang beragama yang seperti ini yang kemudian menjadikan orang yang meyakini sebuah agama itu kemudian dia menjadi menjadi intoleran dan kelompok-kelompok intoleran ini ada pada pada aliran apapun bahkan kelompok intoleran ini ada pada mereka yang tidak percaya kepada Tuhan jadi mereka yang percaya pada katakanlah pada satu sistem tertentu namanya sistem liberalisme jangan dikira yang liberal itu semuanya toleran ternyata mereka juga intoleran karena mereka memaksa semua orang untuk menjadi liberal seperti mereka jadi kan aneh kan mereka punya paham liberalisme tapi mereka memaksa orang untuk untuk mengikuti liberalisme jadi tidak sesuai dengan dengan namanya sebagai contoh namanya katakanlah kita lihat ada negara-negara di Eropa yang melarang umat Islam untuk berhijab loh katanya Anda bebas kalau emang bebas orang telanjang bahkan di negara Anda itu kenapa Anda tidak izinkan orang untuk menutup diri itu kan aneh kan terjadi paradoks akhirnya jadi sebenarnya perilaku intoleransi ini terjadi pada semua orang dan pada agama apapun dikatakan mereka masih belum belum selesai beragama dengan benar mereka beragama dasarnya itu fanatisme melahirkan ekstremisme dan ujung-ujungnya dia intoleran nah tapi ada banyak orang yang beragama yang kemudian dia beragama dengan baik beragama tanda kutip dengan benar dia melihat agama itu adalah kebenaran yang datangnya dari Tuhan yang disampaikan oleh para wakil Tuhan mereka ketika tidak menyampaikan ajaran ini mereka pun meniru bagaimana para wakil Tuhan menyampaikan agama ini tidak ada nabi yang memerangi umatnya untuk mengikuti agama tidak ada para nabi itu mendakwahkan apalagi dalam Islam kan ada ayatnya ajaklah orang kepada Tuhanmu kepada ajaran Tuhanmu kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dengan penuh kebijaksanaan dan dengan tutur kata yang baik ini ayat Al-Quran ajak mereka berdiskusi beradu apa namanya itu argumentasi dengan cara yang baik tapi agama sendiri tegas-tegas di Al-Quran dikatakan tidak ada paksaan dalam agama dan agama itu memang tidak bisa dipaksakan agama itu mengajak orang untuk beriman tidak masa ada iman dipaksakan jadi bahkan realitanya ajaran ini tidak bisa dipaksakan keimanan itu tidak bisa dipaksa orang tidak bisa beriman sama dengan orang tidak bisa dipaksa cinta jadi keimanan itu hampir seperti cinta orang kalau orang tidak suka dengan seseorang dia tidak bisa dipaksa kamu paksakan diri untuk mencintai tidak bisa saya tidak suka jadi aneh kalau ada orang kemudian berdakwa dengan cara kekerasan dengan cara yang apa namanya itu anarkis lah apalagi dengan cara-cara intoleran kenapa? karena ajaran keyakinan itu harus disampaikan dengan argumentasi dengan penjelasan sehingga orang menerima dengan sehingga orang bisa sampai pada keimanan intinya keimanan tidak bisa ditempu dengan jalur pemaksaan jadi mereka sudah 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 salah jalur itu ibarat mereka mau masukkan onta ke lubang jarum tidak bisa itu jadi tidak tidak ada jalannya itu karena itu menurut saya orang-orang yang yang beragama tapi punya sikap yang intoleran berarti mereka tidak selesai dengan agama mereka belum beragama dengan benar mereka boleh jadi mengaku beragama tapi sama sekali mereka tidak membuang dengan agama jadi ada sebenarnya kalau kita mau jujur ada banyak orang yang beragama saya tidak hanya mengatakan yang beragama Islam banyak orang yang beragama bahkan agama-agama yang lain tapi mereka tidak tidak komit dan tidak konsekuen dengan ajaran agamanya jadi kita harus pisahkan antara ajaran agama dengan orang yang beragama dengan agama tertentu karena perilaku orang yang beragama tidak serta mertah sama dengan ajaran agama dan kita tidak bisa menyalahkan agama hanya karena perilaku orang yang beragama dengan agama contoh kalau ada orang yang beragama Islam kemudian dia mencuri atau katakanlah banyak orang agama Islam mencuri apakah berarti agama Islam mengajarkan mencuri kan tidak kan mereka tahu bahwa dalam agama dilarang mencuri tapi mereka sebagai seorang Muslim mencuri jangan salahkan agama agama mengajarkan toleran agama mengajarkan untuk bertutur kata yang baik dakwah yang baik tidak memaksakan kehendak dan lain sebagainya tidak melakukan teror tapi kalau kemudian ada orang yang beragama Islam kemudian melakukan teror dia sebenarnya tidak sedang mewakili agama dia sedang mewakili hal-hal nafsu dan ego saya kira itu baik sekali untuk jawabannya sekarang masuk ke pertanyaan selanjutnya apa arti sebenarnya dari agama Islam menurut Habib agama Islam adalah sebuah agama yang sempurna dan jejak Islam ini bahkan kita temukan di seluruh agama yang ada contoh kalau kita ambil contoh jadi agama Islam itu agama yang mengajarkan kepada umat manusia bahwa kalian wahai umat manusia ketika hidup di dunia kalian harus mengikuti orang-orang yang aku utus karena itu kemudian kalau kita lihat kalau kita lihat di dunia ini kalau kita lihat mayoritas orang yang beragama sebenarnya orang yang beragama Islam contoh kalau kita lihat orang-orang Nasrani orang-orang Nasrani mereka mengimani Isa orang-orang Yahudi mereka meyakini Musa orang-orang yang beragama itu meyakini Ibrahim artinya kalau kita lihat rangkaian insan-insan ilahi yang ada di dalam Islam itu sebenarnya adalah insan-insan ilahi yang diyakini oleh agama-agama lain tapi kemudian permasalahannya adalah ketika Islam menerima Isa ketika Islam menerima Musa ketika Islam menerima Ibrahim ketika Islam menerima Nuh dan lain sebagainya ini kan sebenarnya rangkaian tapi kemudian ada orang-orang yang tidak mau menerima Muhammad padahal status Muhammad itu sama dengan Isa sama dengan Nuh sama dengan Ibrahim ini adalah rangkaian yang melanjutkan ini para insan-insan yang diutus untuk memimpin umat manusia jadi Islam itu adalah sebuah puncak kesempurnaan dari perjalanan para utusan Tuhan dalam menyampaikan ajaran Tuhan jadi Islam adalah sebuah agama yang menerima agama-agama yang sebelumnya jadi Islam memberikan kesakralan kepada Jesus memberikan kesakralan kepada Noah memberikan kesakralan kepada Abraham memberikan kesakralan kepada semua insan-insan ilahi yang yang diagungkan di agama-agama lain hanya saja mereka tidak mau mengagungkan Nui Muhammad kan begitu kan padahal ini kan rangkaian karena kalau tidak terputus karena kalau tidak itu terputus ini rangkaian insan-insan ilahi terputus rangkaian insan ilahi itu harus terus ada to the end of day di dalam Islam sendiri ada banyak kelompok ada banyak kelompok ada banyak kelompok karena tapi kalau Anda bertanya tentang apa yang saya yakini saya meyakini ajaran syiah imamiya ikhna syariah ja'afariah kenapa karena di dalam syiah itu mengajarkan kepada kita tentang khilafah ilahiya from the beginning to the end of day apa maksudnya ini boleh saya jelasan sedikit ini ya ada waktu masih boleh gak apa-apa ya jadi di dalam Islam itu ada dua kelompok besar ada kelompok ahli sunnah ada kelompok syiah kenapa kemudian saya memutuskan untuk menulis syiah karena saya melihat orang syiah ini konsisten dengan wakil Tuhan dari mulai awal sampai akhir ya jadi dalam syiah itu ada era kenabian dimulai dengan adam ya kemudian nuh para nabi kan banyak nabi kan gak semua sebut di al-Quran intinya Tuhan tidak pernah membuat dunia ini kosong dari wakil-wakilnya insan-insan ilahi ada insan-insan ilahi ini ada yang sebagai rasul ada yang sebagai nabi ada yang juga sebagai nabi dan rasul ada yang sebagai imam nah syiah meyakini bahwa pasca wafatnya ar-rasul sallallahu alaihi wa alaih rasul menunjuk siapa insan-insan ilahi yang memempen umat manusia setelah beliau memang bukan nabi bukan rasul karena dia adalah nabi terakhir kitab suci al-Quran adalah kitab suci yang terakhir ya tapi mereka ini adalah insan-insan ilahi yang menjadi rujukan kebenaran harus ada itu sampai akhir zaman karena kalau enggak maka Islam ini menjadi ajaran yang absurd ajarannya ada tapi tidak ada pemimpinnya sebagai contoh umatnya sekarang saya kasih contoh semua orang Islam itu sepakat bahwa al-Quran adalah kitab suci serahkan al-Quran kepada ulama seribu ulama ulama biasa mereka beda pendapat enggak dalam menafsirkannya beda pendapat menjadi ribuan versi ya lalu siapa rujukan kebenaran karena itu kalau ada ada insan ilahi maka insan ilahi ini yang menjadi rujukan kebenaran jadi orang boleh punya pemahaman A, B, C, dan D kalau mereka berbeda pendapat mereka punya rujukan kebenaran yang pasti benar yaitu seorang nabi nah setelah nabi wafat ada para imam yang menggantikan posisi nabi bukan sebagai nabi bukan sebagai rasul karena tidak ada ajaran baru setelah ajaran islam setelah al-Quran tidak ada ajaran baru tapi mereka adalah orang-orang yang menjadi rujukan kebenaran pasca wafatnya al-rasul sehingga seharusnya umat itu menunjuk kepada insan-insan ilahi itu nah di dalam syia syia itu meyakini tilafah ilahiyah kepemimpinan ilahi dari mulai awal keberadaan manusia sampai akhir nanti harus ada insan-insan ilahi dan pasca rasul kita meyakini adanya 12 imam suci yang ditunjuk oleh Allah melalui rasulullah sementara pada surat kita ahli sunnah mereka mengatakan pasca nabi wafat nabi bahkan mengabekkan umat ini tidak menjelaskan tentang konsep pemimpinan tidak menjelaskan kira-kira umat harus menunjuk ke siapa sehingga umat kemudian berbeda pendapat kalau kita lihat empat halifah pertama itu sudah dipilih dengan 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 konsep yang berbeda-beda halifah Ubakar dipilih dengan surat terbatas halifah Umar dipilih dengan penunjukan berubah polanya halifah Usman dipilih dengan dewan 6 orang halifah Ali dipilih dengan revolusi kemudian berubah menjadi monarki dinasti Bani Abbas Bani Umayyah Bani Umayyah Bani Abbas kemudian berakhir di Otoman hancur di Otoman jadi Islam yang mendakwa bahwa dia adalah agama yang sempurna mengatur seluruh detail kehidupan manusia bahkan sampai urusan cebok pun diatur dalam Islam ini tapi kemudian Islam kalau dalam kacamata ahli sunnah tidak punya konsep pemimpinan pasca Rasul kenapa saya miliki Syiah karena dalam Syiah ada konsep pemimpinan yang jelas dan bukan dipilih oleh manusia mereka adalah insan-insan ilahi yang ditunjuk oleh Rasul untuk menggantikan beliau sampai akhir Otoman nah ini sekedar sekedar apa namanya itu sekedar kita mengerucutkan kira-kira saya dalam Islam ini saya pilih yang mana saya milih karena bertuhan itu omong kosong kita bertuhan kalau kita tidak punya sambungan dengan Tuhan Anda bertuhan apa apa dalil Anda bertuhan kalau Anda bisa langsung komunikasi dengan Tuhan Anda berhak untuk mengatakan bertuhan kalau enggak Anda harus punya orang yang bisa komunikasi dengan Tuhan sehingga dia menjadi penyambung Anda dengan kalau enggak Anda bertuhan tapi Anda hidup dengan cara pikiran Anda sendiri omong kosong bertuhan tapi seakan enggak bertuhan bertuhan tapi dia tafsirkan sendiri kehidupannya karena aneh kan padahal kalau Anda bertuhan Anda harus mendapatkan ajaran Tuhan dan yang membawa ajaran Tuhan adalah orang-orang yang diotos oleh Tuhan sebagai bukti Al-Quran tadi itu kan kalau kita serahkan kepada ulama biasa akan menjadi seribu versi saling bertentangan saling menyesatkan saling mengkafirkan dan tidak sedikit umat Islam yang berperang hanya karena beda penafsirakan karena apa karena mereka memberikan kitab suci kepada orang yang tidak suci Al-Quran sebagai kitab suci harus diserahkan kepada orang-orang yang suci karena kalau enggak mereka punya pemahaman yang bermacam-macam tentang ayat itu dan karena itu kemudian ada orang-orang yang menafsirkan ayat Al-Quran secara ekstrim jadi teroris jadi ISIS itu karena mereka menafsirkan dengan kepala mereka sendiri ya seperti itu baik terima kasih untuk jawaban dari Pak Hafib saya akan menyampaikan dua pertanyaan penutup untuk kesempatan kali ini pertanyaan pertama adakah satu ayat dari Al-Quran atau hadis ataupun catatan keagamaan Islam tertentu yang memiliki makna yang sangat tinggi bagi Bapak ataukah dan untuk pertanyaan selanjutnya apakah menurut Bapak apakah Bapak bisa menjadi suatu suri teladan yang baik bagi agama Islam bagi sekenap umat Islam ya ada satu ayat di Al-Quran jadi semua ayat itu punya makna tapi ada satu ayat yang mencari ini menggambarkan tentang kehidupan manusia jadi sebenarnya apa sih agenda hidup manusia dari Tuhan itu apa ayatnya berbunyi begini wahai manusia kalau kamu menambah sesuatu maka dambahlah kehidupan yang abadi kehidupan yang akhir ya karena kehidupan dunia ini tidak layak kamu dambah kehidupan dunia ini berakhir bahkan tubuhmu ini mengisyaratkan bahwa kamu menuah kamu merentak kamu mereot kamu memeot ya matamu mengkabur telengamu memeka ya kan tubuhmu dari waktu ke waktu mulai meluyo otot-ototnya dan lain sebagainya intinya ayat ini mengatakan bahwa wahai manusia kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia ini hanya kehidupan yang kamu diikisi kehidupan yang akan berakhir bahkan Tuhan memberikan bukti akan berakhirnya kehidupan ini dengan dengan dirimu sendiri lihat kamu menuah merentah kamu tidak bisa bertahan hidup terus di dunia ini karena itu seandainya pun apa namanya itu ajal itu tidak ditentukan oleh Tuhan manusia itu di umur-umur tertentu dia minta kematian saking dunia ini tidak layak di dambah ya mungkin kita kalau masih usianya 40-50 tahun masih bisa menikmati kehidupan tapi ketika kita sudah 90 tahun ketika mata kita sudah tidak melihat ketika sudah semua kita lupakan ketika bahkan kita tidak bisa mengendalikan kapan kita buang air kecil buang air besar setiap hari kita berkubang dengan kotoran kita kita akan bahkan kita duduk sakit kesamping sakit rebah sakit ya kita minta ya Tuhan segera cabut nyawaku kehidupan sudah tidak nemat lagi bagi itu artinya ayat ini mengatakan jangan pernah mendambah kehidupan dunia karena kehidupannya akan berakhir dan jangan pernah izinkan dirimu untuk melakukan kejahatan dan keburukan karena dunia karena dunia tidak layak kamu raih dengan perbuatan kejahatan kemudian walatan di dunia bukan berarti kamu tinggalkan dunia dunia silahkan kamu nikmati sewajarnya carilah harta dengan cara yang halal jangan berbuat jahat jangan melakukan keburukan ya jangan menjadi beban bagi orang lain jadi jangan pernah menjadi troublemaker itu lalu apa yang kita lakukan di dunia dan berbuat baik tugas kamu di dunia ini kapan saja dimana saja sebagai apa saja dari Tuhan itu berbuat baik kendalikan dirimu untuk selalu berbuat baik kenapa kok begitu ayatnya berlanjut sebagaimana Tuhan telah berbuat baik padamu jadi seluruh wujudmu ini adalah kebaikan Tuhan bukti cinta Tuhan kamu tidak punya hak apa-apa untuk mendapat mata tidak punya hak untuk mendapat tapi kita semua diberi ini ya sebagai imbalannya sebagaimana kamu adalah bukti kebaikan dari Tuhan maka kamu tidak berhak untuk mengeluarkan dari dirimu kecuali kebaikan dan jangan pernah dan jangan pernah mengarah pada keburukan di muka bumi karena Tuhan tidak suka orang-orang yang berbuat kejahatan itu menurut saya ayat yang mengeluarkan agenda utama kehidupan manusia beri Tuhan adalah berbuat baik ya ada lagi pertanyaannya tadi untuk tadi pertanyaan yang kedua menurut Bapak sendiri apakah Bapak bisa menjadi seorang suri telatan yang baik bagi sekena Pak Kama Islam ya tentu tentu kita ini kita ini pertama kita diminta untuk kita berbuat baik tujuannya diantaranya agar kita bisa menjadi contoh setidak-tidaknya menjadi contoh bagi keluarga kita kalau kita punya adik kepada adik kita kalau kita punya istri kepada istri kita kalau kita punya anak kepada anak-anak kita kalau kita punya teman kepada teman-teman kita kita diminta untuk berbuat baik dengan tujuan diantaranya agar orang mengambil pelajaran dari kebaikan kita tapi dalam agama ini kita meyakini bahwa ada orang-orang yang menjadi peladan utama peladan utama adalah insan-insan ilahi ya dari mengulai Adam sampai Imam Mahdi mereka adalah peladan-peladan suci kalau kita manusia biasa ini kita memang bisa berbuat baik pada saat yang sama kita bisa terkelijik kita bisa salah jadi kalau terhadap orang seperti kita silahkan orang melihat yang baik dari kita dan diambil contohnya dan tinggalkan keburukan yang kita lakukan karena kita bukan peladan suci tapi yang harus kita jadikan peladan adalah manusia dari mulai para nabi para rasul dan para imam suci sampai Imam Mahdi seperti itu baik Masya Allah ya terima kasih Habib jawabannya sangat sangat bermakna sangat bermutu juga komunikasi ini juga dengan ke-availablean Habib kita bisa memenuhi tugas dari agama-agama dunia ini ya sekian untuk wawancara kali ini kami mau bilang terima kasih kalau boleh saya tambah sedikit saya kebetulan saya itu punya kajian masing-masing 30 menit dalam 11 pertemuan saya berbicara tentang teologi Islam rasional karena tidak semua materi bisa saya sampaikan dalam tanya-jawab sekarang ini saya nanti akan akan kirim ke Mbak Kaila ya Insya Allah itu bisa jadi bahan apa namanya itu yang mengayakan ya kajian kalian tentang agama-agama dunia itu tidak panjang hanya dalam 11 pertemuan dan masing-masing 30 menit dan itu semuanya berpijak pada akal berpijak pada rasio mudah-mudahan bisa bermanfaat nantinya saya izin berbagi nanti ya oh iya boleh silahkan aja oke jadi sekian untuk wawancara kali ini saya mewakili teman-teman saya yang ada di zoom ini ucapkan terima kasih banyak pada Habib semoga Habib terus diberi kesehatan dan perselamatan dan keberkahan ya oke sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib dipersilakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya saya juga terima kasih kepada anda semua mudah-mudahan anda juga diberi kesehatan kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat insyaallah amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam